Halo e-commerce, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Naila Nurhaniza, yang akan menemani e-commerce dalam berita mahasiswa. E-commerce dari website resmi Kementerian Kesehatan dan Republik Indonesia yang telah mengumumkan bahwa PPKM telah resmi dicabut. Kemudian kita akan mendengarkan pendapat dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta tentang pecabutan PPKM kepada rekan Anissa. Bagaimana keadaan di Universitas Negeri Jakarta sekarang? Baik, terima kasih Naila. Saya Anissa Rahma Putri, sekarang sudah berada di wilayah Universitas Negeri Jakarta. Hari ini pada tanggal 29 Mei 2023, sudah banyak terpantau mahasiswa yang sedang melaksanakan perkuliahan di wilayah Universitas Negeri Jakarta. Baik, disini saya sudah bersama dengan arsumber saya, yaitu, tolong perkenalkan diri dulu ya, Kak. Halo, nama saya Adila. Oh iya, baik. Bersama dengan kakak Adila, saya ingin bertanya tentang satu hal nih, Kak. Kakak, kalau kakak ini sudah masuk kuliah offline kah atau masih online? Udah offline dong, hybrid sih. Bilih campuran ya, Kak ya. Kalau untuk penggunaan masker setelah PPKM, kakak itu masih pakai atau gimana, Kak? Kadang pakai, kadang enggak. Karena aku pakai cuma di motor doang, sampai sini udah lepas sih. Gerah, soalnya. Iya, betul juga ya, teman-teman. Kalau untuk alat-alat sanitasi seperti hand sanitizer, itu apakah kakak masih sering bawa untuk digunakan setelah berkontak dengan orang lain? Masih, masih sering bawa. Baik, berarti salah satu narasumber kita ini masih tetap menggunakan protokol kesehatan dalam kesehariannya. Berikutnya saya sudah bersama dengan narasumber selanjutnya, boleh diperkenalkan diri, Kak? Nama aku Luki. Oke, kakak dari Prodi mana nih? Ilmu Komunikasi. Angkatan 2021. Oke, kita bersama Kak Luki. Boleh tanya enggak, Kak, kalau kegiatan perkuliahan kakak udah open atau masih online? Hybrid. Oh, hybrid berarti campuran ya, Kak ya. Saya mau tanya juga nih, kalau kakak setelah pelaksanaan PPKM, masih dipakai maskernya atau gimana nih, Kak? Masih, masih memakai. Masih memakai. Kalau boleh tahu alasannya kenapa tuh, Kak, masih pakai masker? Alasannya untuk menghindari virus, karena kan capek ya kegiatan kuliah, terus supaya menghindari virus aja sih. Oke, berarti masih tetap mempertahankan untuk memakai masker ya, teman-teman. Dan kalau untuk alat sanitasi seperti hand sanitizer gitu, kakak masih sering pakai atau gimana nih, Kak, setelah berinteraksi dengan orang lain? Untuk memakainya, terkadang iya, tapi sesuai kebutuhannya juga. Enggak sering lah untuk memakai hand sanitizer. Oke, berarti kalau Kini adalah salah satu tipe mahasiswa yang masih mempertahankan protokol kesehatannya, teman-teman. Baik, saya sudah bersama dengan arah sumber berikutnya. Halo, kak. Ada lakunya buat interview? Iya, boleh. Oke, tolong perkenalkan dong, kakak siapa dan dari Prodi apa? Nama saya Binta, saya dari Prodi Komunikasi. Saya Randi, dari Komunikasi juga. Oke, berarti dua-duanya dari umur komunikasi ya, kak. Kalau boleh tahu, kakak ini perkuliahannya udah offline atau masih online? Kalau kita hybrid sih. Hybrid. Oke, berarti masih campuran ya, kak. Kalau kakak ini masih menggunakan masker atau enggak ya setelah PPKM dicambut? Kadang-kadang pakai sih, soalnya kan aku naik kereta kan transportasinya, jadi di kereta itu masih wajib masker. Tapi kalau udah di sini mah udah, copot aja. Sama, aku juga begitu. Soalnya kan naik transportasi umum, jadi harus pakai masker. Kalau di sini enggak sih. Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih alasan kakak mau lepas masker di kampus? Karena kan udah dari Bapak Presiden sendiri udah bilang kan COVID itu udah, yaudah gitu kan. Jadi ya enggak apa-apa juga. Karena aja sekarang juga COVID juga udah enggak ada kan. Ya aku juga gitu sih, kalau misalnya dipakai di kereta kan biar, gimana ya, biar enggak debu juga kan. Kalau di sini kan enggak debu gitu, jadi ya enggak apa-apa. Bukan gara-gara COVID. Oke, berarti masih dipakai tapi dalam waktu tertentu aja ya kak ya. Kalau alat-alat sanitasi nih kak, seperti hand sanitizer gitu, kakak masih tetap bawa enggak? Atau dipakai mungkin setelah berkontak dengan orang lain? Kalau aku sih udah enggak. Kenapa tuh kak? Karena emang udah enggak bawa aja gitu, kebetulan juga udah habis. Paling kalau misalkan habis kontak sama orang atau mau makan baru cuci tangan di toilet. Kakaknya gimana? Aku kalau ingat sih bawanya. Kalau lupa ya udah enggak bawa. Oke, berarti dua kakak ini juga sama-sama masih tetap mempertahankan protokol kesehatannya. Tapi dipakai di waktu tertentu saja teman-teman e-commerce. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Naila di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporannya. Dan walaupun PPKM telah resmi dicabut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih menghimbau kita untuk dapat menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Dan kita akan beralih ke topik berikutnya e-commerce. Berbicara tentang pencabutan PPKM, banyak dari kita yang sudah beraktivitas dan resmi melakukan kegiatan di luar. Dan hal ini juga menjadi salah satu sumber kemacetan di Jakarta. Kali ini, para mahasiswa sudah berkegiatan secara offline baik di luar kampus dan di kampus. Dan maka dari itu, para mahasiswa akan memberikan pendapatnya tentang menggunakan kendaraan umum atau kendaraan publik untuk pergi berkegiatan. Dan berikut kita akan beralih ke rekan Andri. Baik Naila, terima kasih. Saya Andreas di sini. Saya sekarang sedang berada di kampus Universitas Negeri Jakarta, yaitu kampus A. Pada tanggal 29 Mei, hari Senin. Dan di sini suasana kampus terlihat sangat ramai. Dan juga saya sekarang akan mencari narasumber untuk ditanyai mengenai ke kampus naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Halo Kak, dengan siapa nih kalau boleh diwawancara? Saya Raka Molana. Oke Kak Raka. Jadi pengen nanya nih, Kak Raka tuh ke kampus naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Saya naik kendaraan pribadi. Kebetulan tuh saya naik motor sih. Oh naik motor. Iya. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya naik motor? Mungkin lebih cepat ya, biar gak terjebak macet juga sih. Oh ya ya, menghemat waktu ya. Terus kenapa ya kalau gak naik kendaraan umum gitu? Apakah susah atau gimana? Atau jauh dijangkau dari rumah? Kayaknya sih kalau saya gak naik kendaraan umum karena jauh ya dari rumah saya dan susah terjangkau gitu. Oke, mungkin terima kasih Kak untuk ininya sudah bersedia diwawancara. Oke, itu dia permirsa salah satu narasumber saya di mana dia menyimpulkan bahwa lebih mudah menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Oke, mungkin bisa lanjut ke narasumber selanjutnya. Oke, baik permirsa sekarang saya akan mencari narasumber selanjutnya. Baik. Baik, halo kak. Dengan siapa ini kak? Halo, saya dengan Mahmud Hidayat. Oke, Kak Mahmud. Jadi pengen nanya-nanya nih boleh ya? Iya, boleh. Pengen nanya, Kak Mahmud ini ke kampus itu naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum ya? Kalau gue kebetulan kendaraan umum sih, eh kendaraan pribadi sih. Oh, kendaraan pribadi. Kenapa tuh naik kendaraan pribadi? Karena ini sih lebih cepat aja gitu. Lebih efisien, lebih nemat waktu ya. Kalau kendaraan umum, kenapa tuh nggak milih naik kendaraan umum? Bukannya lebih itu ya? Kalau naik kendaraan umum tuh jatuhnya muter kalau dari rumah saya. Oh, jauh ya jadinya ya. Jadi kayak lama ya. Mending naik kendaraan pribadi sih. Untuk jalanan sendiri tuh nggak macet ya? Kalau misalnya naik kendaraan pribadi. Kadang macet karena kebanyakan lampu merah. Oh iya, bener. Baik. Terima kasih ya, Kak. Udah mau ditanya-tanya. Oke, Pur Mirsa itu salah satu narasumber yang telah saya wawancarai. Jadi dia juga memilih untuk naik kendaraan pribadi di mana dia menyimpulkan lebih menghemat waktu dan kalau naik kendaraan umum lebih jauh untuk berjalan. Baik, saya sudah bersama dengan narasumber saya selanjutnya. Di sini dengan kakak siapa? Hani. Oke, Kak Hani. Pengen nanya nih, ke kampus tuh naik kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Gue naik TJ sih. Oh, naik kendaraan umum berarti ya. Alasannya kenapa tuh naik kendaraan? Alasannya karena emang kebetulan nggak bisa bawa kendaraan pribadi, nggak bisa bawa motor. Terus nggak ada yang nganter juga. Terus kalau misalkan pakai grep tuh lumayan banget dari rumah ke sini. Ini ongkirnya, eh ongkirnya tuh ongkosnya. Jadi yaudah memutuskan buat naik TJ aja karena kan nyaman juga, terus cepat juga gitu ya. Murah juga, itu sih terutama murah. Oke, biar nggak macet juga ya. Iya, bener-bener. Pengen tahu nih, mungkin ada nggak sih kekurangan dari TJ dan mungkin ada harapan nggak sih buat kendaraan umum tuh gimana biar lebih baik lagi ke depannya? Kekurangan dari TJ? Selama ini, gue selama naik TJ sih belum pernah ngerasain yang gimana-gimana ya. Soal TJ kan suka ada tuh kasus-kasus kayak nggak enak gitu di TJ ya, pelecehan atau gimana-gimana sejauh ini. Belum pernah ngerasain itu sih, cuma kadang ngeluhnya tuh kalau rame sama macet aja. Nah, keluhan ini yang paling utama tuh kan TJ ada jalur sendiri ya. Oh iya, betul. Nah, suka ada pengendara-pengendara lain tuh yang masuk ke jalur. Nah, itu tuh kadang bikin macet banget. Oh iya, iya. Nah, itu doang sih ngeluhannya itu. Oke, terima kasih ya Kak, udah menyampaikan harapannya buat kedepannya buat kendaraan umum. Oke, terima kasih Pemirsa. Ini adalah salah satu narasumber yang menggunakan kendaraan umum, di mana dia sangat ingin Jakarta tidak macet, dan juga pengendara sadar bahwa transportasi umum itu sudah ada jalurnya, jadi jangan digunakan sembarangan. Terima kasih Pemirsa, lanjut ke narasumber selanjutnya. Baik, Pemirsa, dengan saya Andre di sini. Saya sudah dengan narasumber selanjutnya. Baik, dengan kakak siapa di sini? Dengan kakak Najla. Oke, kakak Najla, pengen nanya-nanya nih seputar kendaraan ke kampus. Kakak Najla itu naik ke kampus tuh naik kendaraan umum atau pribadi ya? Aku biasa sih naik umum. Oh, naik umum. Kalau boleh tahu kenapa tuh naik kendaraan umum daripada pribadi? Karena pertama, lebih fleksibel dekat dari rumah. Biasanya aku naik kereta, abis itu baru nanti sambung teras Jakarta. Atau misalkan kayak lagi ribet, biasanya naik online dulu baru abis itu naik terus Jakarta. Naik ojol ya, oke. Kenapa gak naik kendaraan pribadi? Bukannya lebih cepat dan lebih hemat waktu ya? Menurut aku enggak sih. Karena dengan kendaraan pribadi justru kayak lebih lama juga di perjalanannya. Dan kadang kita sampai tempat yang kita tujunya juga udah capek. Jadi kayak kurang fresh gitu. Oke, oke. Mungkin pengen nanya nih, Kak Nadila kan pengguna kendaraan umum. Ada gak harapan buat kendaraan umum ke depannya supaya lebih baik lagi? Mungkin supaya lebih diperbaiki lagi kalian sistemnya. Biar, kadang kan kalau naik teras Jakarta tuh kalau hujan suka telat, bisnya, atau pokoknya ada aja kadang kendalanya. Nah itu mungkin bisa diperbaiki lagi sistemnya. Supaya gak berantakan. Oke, terima kasih ya Kak Lala untuk waktunya untuk diwawancarai. Baik pemirsa, itu adalah salah satu narasumber saya. Dimana beliau ke kampus menggunakan kendaraan umum. Dan juga beliau berharap supaya ke depannya sistem dari kendaraan umum ini lebih baik lagi. Dan mengutamakan kenyamanan dari penumpangnya itu sendiri. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Naila di studio. Baik Andre, terima kasih atas laporannya. Untuk e-commerce yang menggunakan kendaraan umum atau transportasi publik, ada kabar baik dari PT Transportasi Jakarta bahwa halte Transjakarta Manggarai telah kembali dibuka untuk memudahkan para pengguna Transjakarta yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan KRL. Dan sebegitu saja e-commerce. Sekian berita hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!